Intro Halo, welcome back Saya Intan Salsabila atau yang akrab dipanggil dengan Cemi Gimana kabar kalian? Pastinya baik dong Di sini, saya akan menjelaskan pengertian tentang rock climbing Beserta dengan sejarahnya Tapi sebelumnya, saya akan bercerita tentang Mapalah sikit saja Nah, jadi Mapalah itu adalah sebuah organisasi Dimana di dalamnya kita diajarkan untuk berorganisasi dengan baik dan benar di dalamnya Dan juga kita mendapatkan nilai-nilai pendidikan yang kita tidak dapat dikelaskan Karena objek dari Mapalah itu adalah alam terbuka atau alam bebas Karena saya ingin kalian juga tahu bahwa saya Mapalah itu juga merupakan pendidikan Nah, di sini saya juga akan menjelaskan salah satu devisi yang ada di Mapalah Unhasya Yaitu devisi rock climbing Jadi pengertian dari rock climbing itu apa sih? Nah, jadi dia itu termasuk salah satu cabang dari mountainering yang membutuhkan kecakapan mendaki Di tebing batu yang terjal Analisis yang tinggi Mental baja serta ketahanan fisik Dan di rock climbing ini dibagi menjadi empat bagian utama Yang pertama kecakapan mendaki Yang kedua orientasi jalur atau road finding Yang ketiga protection Dan yang keempat adalah mentalitas Lalu bagaimana sih sejarahnya di Indonesia? Pada tahun 1960 Perkembangan panjat tebing dimulai di tebing citatah Bandung Dimulai dipakai latihan oleh para pasukan TNI Akatan Darat Lalu pada tahun 1967 Panjat tebing modern dimulai di Indonesia ketika Harry Sulistiarto Berlatih memanjat di tebing citatah Nah, setelah itu dia mendirikan Sky Gers Amateur rock climbing groups bersama tiga rekannya Yaitu Harry Harmanu, Daddy Hikmat, dan Agus R Setelah dia mendirikan Sky Gers Pada tahun 1979 Harry Sulistiarto memanjat atap planetarium Taman Ismail Marzuki yang ada di Jakarta Untuk apa? Untuk mempublikasikan olahraga panjat tebing di Indonesia Lalu Sky Gers mengadakan sekolah panjat tebing yang pertama Pada tahun 1981 Jadi kayak gitu ceritanya Nah, itu cukup sekian pengertian Setelah sejarah dari rock climbing Nah, jika kalian ingin ada material lanjutan Tentang montenering atau gunung hutan Lalu lingkungan hidup Nah, jangan lupa komen di bawah ini Atau untuk pencet tambah lonceng di atas Oke, akan dilahirkan oleh saudara saya Bye Bye Saya disini mendapatkan kesempatan Untuk menjelaskan panjat tebing Berdasarkan tingkat kesulitannya Tingkat kesulitannya Dibagi menjadi dua Ada crack climbing Dan ada big wall climbing Dalam crack climbing Dibagi dua sistem Yang pertama Single bit climbing Pemanjatan Yang tidak usah berhenti di tengah Dan tidak Karena tidak mengamankan orang yang kedua Yang kedua adalah Multi bit climbing Multi bit climbing adalah Sistem pemanjatan Yang dilakukan pada tebing Teping yang lebih besar Dan sangat tinggi Dalam pemanjatan Multi bit climbing ini Memerlukan Lebih dari satu Stasiun bilai Dan pada tebing Yang dijadikan Stasiun bilai Itu dinamakan Pitch Yang cara kedua Tingkat perhatian tingkat kesulitannya Panjat tebing Yang kedua yaitu adalah Big wall climbing Big wall climbing adalah Jenis pemanjatan yang dilakukan Pada tebing Yang lebih tinggi Dari crack climbing Dan membutuhkan waktu Berhari-hari Untuk pemanjatannya Yang cukup Dan memerlukan Alat yang cukup Dan memerlukan Pengaturan Jadwal pemanjatan Makanan Perlengkapan tidur Dan lain-lain Dalam Pemanjatan ini Dibagi Dua sistem Dan sistem pertama Adalah update system Update system ini Jenis pemanjatannya Selalu ada di tebing Didur pun juga Di tebing Yang kedua adalah Himalaya system Adalah Sistem pemanjatan Big climbing Yang dilakukan Sampai sore hari Kemudian Pemanjatan turun Ke base camp Dan Dilanjutkan Ke esok harinya Sebagian alatnya Sebagian alatnya Dibiarkan Masih menempel Di dinding Tebing Untuk Mempermudah Pemanjatan selanjutnya Perbedaan Antara Upline system Dan himalas Sistem Yang pertama Yaitu Alat yang digunakannya Lebih sedikit Dalam Upline system Setelah dalam Manjat tebing Ada Ed climbing Ed climbing Ed climbing Adalah Memanjat dengan Bantuan alat Khusus Berbapit Tone Shack Bolt Dan lain sebagainya Belay Membelay Adalah Mengamankan Dengan tali Belayer Adalah Orang yang Mengamankan Dengan tali Big wall Climbing Adalah Memanjat Berhari-hari Dengan teknik Tali khusus Dan biasanya Terkadang Tidur di tebing Bolt Adalah Bawat pengaman Yang harus dibor Clean climbing Adalah Memanjat tanpa Alat bantu Atau free climbing Crack Adalah Tahapan Tersulit Pemanjatan tebing Edbing Adalah Menggunakan Sisi Sepatu Pada Bolt Yang tipis Atau Tajam Exposure Adalah Faktor Psikologis Akibat Ketinggian Fixed Rope Adalah Tali Tetap Grade Menyatakan Kesulitan Atau Tingkatan Kesulitan Tebing Hand Traverse Adalah Teknik Merayap Ke arah Samping Dengan Hand Hold Hold Adalah Permukaan Tebing Yang memungkinkan Panas Leader Adalah Pemimpin Atau Orang Yang membuka Jalur Saat Memanjat Tebing Mind Drop Adalah Tali Utama Dalam Pemanjatan Tebing Objektif Danger Adalah Faktor Risiko Bahaya Yang Tidak Dapat Dipredisi Manusia Seperti Cuaca Batu Terjatuh Batu Jatuh Seperti Cuaca Peruntuhan Batu Dan Lain Sebagainya Natural Protection Adalah Pengamanan Alam Seperti Pohon Lubang Tembus Tanduk Dan Lain Sebagainya Pitch Adalah Tahapan Pemanjatan Tidak Bergantung Tinggi Atau Rendahnya Pemanjatan Tebing Fall Peringatan Jika Benda Jatuh Dari Atas Berupa Batu Palu Choke Dan Lain Sebagainya Running Belay Adalah Pengamanan Yang Dipasang Leader Piton Choke Bot Dan Lain Sebagainya Serious Accent Adalah Pemanjatan Pada Tempat Berbahaya Tidak Ada Pengamanan Traverse Adalah Gerakan Kesamping Three Point Kontak Tiga Titik Kontak Pada Pemanjatan Setiap Pergerakan Memanjat Tebing Saya Vita Nur Wahidah Dengan Nama Lapangan Junggu Akan Melanjutkan Penjelasan Tentang Sistem Bili Dan Lid Bili Berdasarkan Sistem Bili Atau Fall Protection Panjat Tebing Dibagi Menjadi Tiga Kategori Yang Pertama Game Climbing Top Wrapping Dan Lid Climbing Untuk Game Climbing Itu Merupakan Tipe Yang Apabila Bili Berada Di Bawah Dengan Tali Dibelokan Oleh Sistem Ancor Atau Pulai Atau Karabiner Di Atas Climber Atau Pemanjat Sedangkan Untuk Top Wrapping Itu Merupakan Tipe Yang Bili Berada Di Atas Yang Melakukan Bili Terhadap Tali Menuju Climber Kebawah Kalau Untuk Lid Climbing Untuk Lid Climbing Merupakan Tipe Yang Tali Tidak Menjulur Kejangkar Pengaman Di Tebing Melainkan Dari Bili Langsung Ke Climber Atau Biasanya Pada Saat Pemanjat Mulai Memanjat Maka Bili Menjulurkan Tali Pada Ketinggian Tertentu Dan Pemanjat Terus Memasang Pengamannya Sendiri Dan Sedangkan Untuk Lid Climbing Terbagi Menjadi Dua Kategori Yang Pertama Sport Climbing Dan Yang Kedua Tradisional Atau Adventure Climbing Nah Untuk Yang Sport Climbing Itu Merupakan Pemanjatan Yang Faktornya Dari Olahraga Atau Bisa Dibilang Dari Rute Yang Yang Dipanjat Umumnya Telah Bolter Atau Pada Ketinggian Yang Tertentu Sudah Ada Hangar Pada Dinding Dinding Tebing Sedangkan Untuk Yang Tradisional Atau Adventure Climbing Ini Merupakan Pemanjatan Yang Faktornya Dari Petualangan Nah Untuk Yang Tradisional Climbing Ini Biasanya Pada Dinding 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 Tebing Ini Bersih Dan Tidak Ada Bolts Atau Hangar Atau Tidak Ada Pengaman Buatan Yang Dipasang Di Dinding Dinding Tebing Dengan Saya Lader Saya Akan Menyambung Materi Sebelumnya Materi Saya Yaitu Tentang Fungsi Alat Dan Pengertian Dari Alat Saya Akan Jelaskan Tentang Tali Ada Tali Carmental Ada Dua Macam Yaitu Carmental Dynamis Dan Carmental Statis Ini Yang Besar Ini Carmental Yang Sering Statis Nah Yang Yang Kecil Ini Carmental Yang Dynamis Atau Biasanya Tali Pusit Nah Selanjutnya Ini Tali Webbing Kegunaannya Banyak Ya Bisa Untuk Runner Bisa Untuk Tangka Gantung Bisa Untuk Harness Juga Bisa Nah Kalau Yang Ini Harness Harness Jadi Fungsinya Untuk Alat Penopang Tubuh Selanjutnya Yaitu Namanya Cockfine Biasanya Ini Untuk Alat Pengaman Juga Yang Biasanya Ditaruh Di Celah Batu Agar Bisa Menopang Beban Tubuh Nah Kalau Yang Ini Piton Pasak Yang Dipalu Di Celah Batu Untuk Pengaman Batu Selanjutnya Ya Namanya Pule Biasanya Digunakan Untuk Rescue Nah Ini Selanjutnya Yaitu Cokbek Biasanya Ditaruh Di Belakang Yang Berisi Magnesium Yang Biasanya Digunakan Berfungsi Untuk Mengeringkan Tangan Bila Berkeringat Berisi Buk Magnesium Ini Selanjutnya Ada Contoh Contoh Carabiner Ini Carabiner Screw Yang Ini Non Screw Yang Screw Ada Carabiner Screw Ada 2 Auto Lock Sama Lock Nah Yang Ini Carabiner Non Screw Atau Snap Ya Alat Selanjutnya Yaitu Discender Dan Ascender Ini Ada 2 Alat Tali Prusik Sama Fijurafik Fijurafik Yaitu Termasuk Discender Alat Untuk Turun Nah Sedangkan Yang Tali Prusik Ascender Tali Untuk Naik Ascender Dan Discender Alat Untuk Menjepit Tali Karomentel Sedikit Penjelasan Mengenai Ascender Dan Discender Ascender Yaitu Alat Untuk Naik Sedangkan Discender Alat Untuk Turun Ini Merupakan Alat Yang Paling Sederhana Ya Kalau Kita Punya Budget Yang Tinggi Kita Bisa Beli Kalau Kita Tidak Punya Ya Ini Pakai Alat Seadanya Fijurafik Bisa Diganti Untuk Alat Auto Stop Sedangkan Teleprusik Bisa Diganti Dengan Jumar Itu Alat Yang Paling Sederhana Disini Saya Akan Menjelaskan Tentang Kode Gede Pemanjatan Yang Pertama Climb Yaitu Pemanjat Menstruksi Kepada Pembelai Bahwa Pemanjat Siap Memanjat Yang Kedua Yaitu Climbing Yaitu Pembelai Memberitahukan Kepada Pemanjat Bahwa Dia Siap Mengamankan Pemanjat Yang Ketiga Yaitu Pemanjat Menstruksi Kepada Pembelai Bahwa Pemanjat Yang Keempat Belai On Pembelai Memberitahukan Kepada Pemanjat Bahwa Dia Sudah Mengamankan Pemanjat Yang Kelima Yaitu Full Pemanjat Menstruksi Kepada Pembelai Agar Tali Dikencangkan Yang Kenam Slag Yaitu Pengertiannya Pemanjat Menstruksi Kepada Pembelai Agar Tapi Agar Tali Dikencangkan Yang Ketujuh Rock Yaitu Pemanjat Memberitahukan Kepada Orang Yang Berada Di Bawah Ada Batuan Tebing Yang Jatuh Yang Kelapan Top Yaitu Artinya Pemanjat Memberitahukan Bahwa Dia Telah Sampai Pada Puncak Yang Kesembilan Belai Off Yaitu Pengertiannya Pemanjat Menstruksi Kepada Pembelai Bahwa Dia Tidak Membutuhkan Lagi Pertolongan Atau Pengamanan Kesepuluh Yaitu Off Belai Pengertiannya Pembelai Menstruksi Kepada Pemanjat Bahwa Dia Tidak Mengamankan Lagi Prusiking Adalah Suatu Kegiatan Menaiki Tali Dari Bawah Ke Atas Dengan Menggunakan Bantuan Sebuah Prusik Sedangkan Repling Repling Adalah Kebalikan Dari Prusiking Jika Prusiking Dimulai Dari Bawah Ke Atas Maka Repling Dimulai Dari Atas Ke Bawah Dengan Menggunakan Bantuan Fijul Dari Suatu Ketinggian Sekian Dari Kami Semoga Bermanfaat Kami Akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb Kami